itu di depan kita ada pohon yang sudah tumbang ya teman-teman ini kita lihat di sana ada pegunungan teman-teman ya ini indah sekali tempatnya kita bisa lihat ya itu kawasan pegunungan di ujung sana kemudian di sana juga ada masjid ya ini matahari sudah mulai terbenamnya lompelan saja Oh ya ini ke disini juga sudah masuk listriknya teman-teman cuma di daerah sini saja tapi kalau di pedalamannya sana di distrik-distrik ya sebelum ada ya kepadanya kantornya kantornya sederhana ya teman-teman ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semoga kalian selalu sehat ya teman-teman Oh ya hari ini teman-teman kita kembali menyelusuri beberapa desa ya teman-teman desa-desa di kejamatan loikis nah hari ini saya mengunyi desa Samuntai ya teman-teman tepatnya di kawasan perusahaan PTPN 13 ya Nah teman-teman bisa melihat ya eh di sekitar saya ini banyak pohon-pohon yang sudah ditebang ya ini di kawasan PT PN 13 ya teman-teman bisa lihat itu sudah banyak pohon yang sudah ditebang kemudian juga ada yang sudah disuntik rupanya di sini ada dua metode yang digunakan ya ada ditebang kemudian ada yang juga disuntik ya teman-teman Oke teman-teman kita lanjut kita pelan-pelan saja karena kondisi jalannya memang eh tidak begitu baik ya di kawasan perusahaan ini Oke teman-teman itu di depan kita ada pohon yang sudah tumbang ya teman-teman ini kita lihat di sana ada pegunungan teman-temannya ini indah sekali tempatnya kita bisa lihat ya tuh kawasan pegunungan di ujung sana kemudian di sana juga ada masjid ya ini matahari sudah mulai terbenam ya gitu gitu kira-kira teman-teman nih teman-teman di desa Samonta ya tepatnya di kawasan PT PN 13 Oke kita bisa lihat di sekelilingnya Nah kemarin eh kita lihat di sini kalau masih tumbuh itu tidak kelihatan ya teman-teman karena tingginya seperti ini teman-temannya tinggi sekali pohon oke kita lanjut teman-teman oke tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa subscribe nya kemudian like comment and share video keluarga saya yukkan ya teman-teman biar video ini semakin berkembang dan teman-teman juga bisa menambah pengetahuan dan literasi tentang keadaan atau suasana desa ya di Kecamatan loikis kebupaten pasir Kalimantan dan Timur ya teman-teman ya teman-teman kita lanjut terus ya melihat pepohonan kelapa sawit yang sudah disuntik ya teman-teman seperti ini keadaannya ya kita tidak bisa apa namanya mempercepat kecepatannya karena memang eh jalanannya tidak begitu bagus ya teman-teman ini sudah eh sekitar lima bulan ya sudah disuntik jadi seperti ini teman-teman sudah ada daunnya sudah apa namanya mulai layu dan teman-teman ini kliniknya ya klinik perusahaan PT pen13 ini sudah lama sekali sudah ada di situ ya sebentar teman-teman ada kendaraan dulu ya Oke kita lanjut nah ini teman-teman kliniknya di PT pen13 kita bisa lihat ya eh jadi kalau perusahaan itu setiap distrik atau lokasinya biasanya ada kliniknya teman-teman disini pun ada ya ini suasananya di perkebunan jadinya sangat sederhana sekali ya ini para pasien yang tidak bisa di rawat disitu maka dirujuk ke langsung ke tanah kerogot bisa seperti itu nah kemarin warga disini juga banyak ya yang terkena covid kemudian tidak bisa ditangani disini maka langsung dirujuk di tanah kerogot seperti itu ya teman-teman ini bisa kelihatan ya ini indah sekali saya ini mengambil sekitar jam 4 ya karena ini habis hujan teman-teman dan gerimis eh teman-teman bisa lihat ya di langit itu masih ada awan-awan tipis ya Hai teman-teman kelihatan kiri-kanan ini sudah sawitnya sudah disuntik ya udah sekali ya teman-teman kita pelan-pelan saja Oh ya ini disini juga sudah masuk listrik ya teman-teman cuma di daerah sini saja tapi kalau di dalam manitana di distrik ya eh belum ada ya tapi mereka memakai jenset ya di malam hari eh nyala ya tapi kalau siang hari biasanya mati eh teman-teman ini sudah kita menuju kantor pusatnya teman-teman ya ini kita bisa lihat di kiri-kanan juga sudah ditebang ya Nah ini teman-teman kita lihat nih jalannya tidak begitu bagus ya sedikit rusak ya teman-teman itu kalau hujan menemui ya agak sulit ya kita lewati karena memang eh jalannya terlumpur ya teman-teman juga kenangan air juga nah ini teman-teman saya akan infokan atau beritahu untuk mesnya teman-teman ya Nah itu mesnya teman-teman bisa lihat ya mesin ini sekarang tidak bisa dipakai lagi karena memang sudah sangat lama ya tidak dipungsikan lagi kalau zaman dulu aku teman-teman saya PPL disini itu masih fungsinya teman-teman juga eh ini habis itu nah ini teman-teman teman-teman saya akan beritahu ini keadaan kantor pusat ya atau kantor eh apa namanya kantor perusahaan PTPN 13 nya kita lihat belok ke kanan ya teman-teman nah ini teman-teman tuh teman-teman bisa lihat ya ini kantornya ini sawit yang sudah ditembang nah teman-teman adanya kantornya kantornya sederhana ya teman-teman ini kalau rata-rata di perkebunan seperti ini kantornya teman-temannya sangat sederhana nah ini kantor lama sekali kita bisa lihat ya keadaannya oke ini ada saatannya kita teman-teman oke sudah lihat ya teman-teman kantornya kantor pusat PTPN 13 nya kita lanjut oke teman-teman kita lanjut ya ini tadi belok ke kiri ya teman-teman ini kita terus ya nanti kira-kira ada apa aja disana nah ini pemandangannya bagus teman-teman kalau kalian apa namanya Instagram label ya itu yang kalau nantinya suka foto ini bagus sekali ya teman-teman lihat ke belakang ini nah ini teman-teman kita belok ke kiri lagi ya kalau ke kanan tuh yang kemesh tadi teman-teman nah kalau yang ke kanan kita kemesh kembali tapi kalau ke kiri kita terus nanti saya akan tunjukkan tempat-tempat yang unik ya teman-teman oke kita lanjut kita ini turun gunung ya teman-teman nah disini biasanya suka amblas juga ya teman-teman kalau hujan lebat ya jalannya lumpur sekali disini teman-teman tapi ini sepertinya sudah ada perbaikan ya dari perusahaan kondisinya dan karena dulu mungkin tertutup karena daun ya daun apa kelapa sawit akhirnya banyak genangan air ya disini tapi sekarang sudah terbuka dan cepat kering ya teman-teman itu ada tempat mancing ya bagi yang suka mancing bisa disitu ya teman-teman karena banyak ikannya bermaksud nah kita terus ya teman-teman kalau baru ke kanan nanti kembali lagi kita oke terus kita lihat ya keadaannya disini ini kawasan perusahaan PTPN 13 kawasan perumahan ya perumahan kantor pejabat pejabatnya disini teman-teman tapi sekarang sepertinya sudah banyak yang kosong ya teman-teman tidak ada yang mau disitu ya karena maksudnya orang pejabat sudah pandai yang pensiun ya teman-teman disini karena ini sudah lama sekali bangunannya juga sudah banyak yang tidak apa namanya tidak mau menempati ya seperti oke teman-teman di status kita lihat keadaan-keadaan di perusahaan seperti apa nanti kapan-kapan saya akan tunjukkan lagi di daerah-daerah up the link ya teman-teman atau distrik tadi ya banyak sekali disini distrik-distriknya atau up the link-up the link-nya untuk PTPN 13 sebelah sini ya Nah ini kelihatan teman-teman sudah pada ditebang semua ya oke lanjut teman-teman ini baru ya teman-teman baru disuntut ya kadang seperti ini masih sedikit layu ya tapi kalau yang di sebelah sana tadi yang saya ceritakan itu sudah sudah lama ya sekitar lima bulanan sudah ini oke teman-teman ini akan saya tunjukkan gereja lama ya itu sebenarnya ekonik juga teman-teman ya nah ini teman-teman bisa lihat gerejanya sangat lawas ya atau lama sekali bentuknya seperti ini teman-teman mungkin pada saat apa namanya rusan ini berdiri ya seperti sudah dibangun dan sekarang masih berdiri berdiri ya sekitar berdiri 30 tahun lebih ya nah ini teman-teman apa namanya kantornya ya kabaranya di sini teman-teman ini juga ada kantor kantornya tadi kalau kita disana tadi kantor pusatnya teman-teman ya Nah kalau disini kantor bagiannya unitnya lah teman-teman seperti itu nah ini kelihatan teman-teman kabaranya di sana ada TK teman-teman di sebelah sana nah di sebelah sana ada TK yang tekanya yang karena pandemi seperti ini kita ada tidak ada aktivitas kita lanjut terus teman-teman nanti saya akan tunjukkan teman-teman naik pabriknya teman-teman ya kelihatan nah disini ada sekolah hanya sekolahnya sekaligus jalan-teman ya teman-teman bisa lihat di depan saya itu orang pulang dari panen ya teman-teman bisa lihat di depan kita juga ada kendaraan juga terus kita menunggu sebentar lagi nanti saya akan menunjukkan ini teman-teman lihat ya daerahnya ada sapi juga yang apa namanya yang di apa ditaruh disitu ya sama pemiliknya fungsinya ada dua ya sebenarnya untuk menyeburkan tanah juga tanpa negatifnya sebenarnya ada juga ya karena diinjaknya ya jadi tanah bisa keras juga ya seperti itu nah ini asfalt nya ternyata ada di sini ya teman-teman cuma sepertinya sudah putus-putus juga asfalt nya teman-teman oke tuh sebenarnya kita lihat keadaan kecepatan 131 nya kita ke kanan ya teman-teman nah kalau ke kiri ini disana nanti banyak sekali eh apa namanya up the linknya atau disk 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 tadi ya teman-teman ya jadi kapan-kapan kalau ada waktu kita bisa ambil gambar Oh ya pada burung bangkau juga disini temen-temen ya tapi ekosistem juga masih masih ada lah nah ini ada kantor satangnya banyak sudah tidak ada penghuninya ya atau yang jaga disini terlihat ya sudah pada hilang semua ini ya rupanya disini ditebang juga ya yang disana disuntik rupanya disini ditebang semua semuanya oke kita terus keadaannya wah jalan nya rupanya becek ya teman-teman nah ini di daerah apa pabriknya teman-teman ya sesudah bisa teman-teman lihat di depan kita itu ada gudang ya di sebelah kanan kita ada gudang penyimpanan ya dulunya informasi petupuk teman-teman ini sudah ada beberapa tahun juga ada di kiri kita ini pabriknya teman-teman ini penyimpanan ya Hai 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 oke kita lanjut dulu teman-teman Hai nanti suasananya sore hari ya habis hujan Green terus kita Hai terlihat adaannya di sini teman-teman hai 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 nunggu baru-baru saya akan tunjukkan pemikimannya teman-temannya pemikiman keluarga atau masyarakat di perusahaan nah di depan kita itu ada penghukuman warga teman-teman kita bersama perusahaannya kondisinya seperti apa kita teman-teman bisa lihat nah ini ada posa pamnya juga masih ada teman-teman cuma sudah tidak di gunakan nah ini teman-teman bisa lihat ya kiri kanan saya ini ada rumah perusahaannya seperti ini ya teman-teman nah ini ada posa pamnya juga masih ada teman-teman cuma sudah tidak di gunakan lagi nah ini teman-teman bisa lihat ya kiri kanan saya ini ada rumah perusahaannya seperti ini ya teman-teman kondisinya nah ini tidak berubah ya sejak berdirinya perusahaan sampai sekarang ya seperti ini teman-temannya keadaannya seperti ini kiri kanan ya perusahaan rumah-rumahnya seperti ini teman-temannya kita belok ke kiri ya kalau ke kanan kita kembali ke pabrik tapi oke oke teman-teman mungkin itu saja video tentang perusahaan Kota P13 semoga teman-teman menambah pengetahuan ya menambah literasinya jangan lupa subscribe like and comment channel Polgoyumken mudah-mudahan video ini ini bermanfaat dan bisa menambah bahwa soal kitar tentang perusahaan oke terima kasih teman-teman selamat menikmati 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 Terima kasih.